Intro Yamaha secara resmi meliris T-Max II dan T-Max Tehmax untuk pasar Eropa tetap mengusung konsep maxi skuter. T-Max terbaru mengalami perubahan desain yang membuat skutik ini terlihat semakin gagah dengan sejumlah pembaruan yang memberikan pengalaman berkendara yang semakin nyaman tentunya. Yamaha kini mengusung T-Max 2022 dengan desain lebih gahar. Hal ini terlihat dari rangka bodi yang mengusung bahan aluminium sehingga semakin kokoh dan siap dipacu dengan kecepatan penuh di jalan raya nih. Kini lampu LED pada Yamaha T-Max 2022 dibuat lebih ramping agar terlihat sporty dan elegan. Terdapat juga dua saluran udara yang terletak di bawah kedua lampu depan untuk mengurangi tekanan angin saat melaju dalam kecepatan tinggi. Jika dilihat, memang desain Yamaha T-Max lebih mirip sebagai motor gede ketimbang sebuah skuter nih. Dan rasanya akan sulit dikendarai. Namun, pabrikan asal Jepang tersebut tetap memperhatikan kenyamanan pengendara saat di jalan lho. Yamaha T-Max terbaru mendapat perubahan pada posisi duduk yang sedikit lebih maju. Hal ini membuat pengendara memiliki posisi lebih ergonomis dan tetap nyaman saat motor dibawa dalam kecepatan tinggi ataupun menikung. Semakin menambah ergonomi, Yamaha T-Max mengubah tampilan windshield menjadi lebih tegak nih. Bagian tengah sepeda motor juga sedikit lebih ramping. Ini dilakukan untuk memberikan ruang kaki yang lebih luas bagi pengendara. Pada bagian belakang atau kursi penumpang juga diperbaharui oleh Yamaha. Kini, T-Max terbaru sudah dilengkapi dengan pegangan tangan yang terletak di sisi samping. Sementara di bagian suspensinya, Yamaha T-Max mengusung 41mm dengan suspensi belakang yang monoshock, horizontal tipe linkage. Lalu, velg yang digunakan adalah spin-forged 10-spoke. Yamaha mengklaim jika T-Max 2022 lebih ringan serta handlingnya semakin baik dan stabil bekat teknologi spin-forging tersebut. Yamaha T-Max 2022 disematkan ban Bridgestone Batlax SC2 yang telah mendapat pembaruan nih. Bahkan, ban terbaru ini sengaja dibuat khusus loh untuk T-Max 2022. Soal performanya, mesin Yamaha T-Max 2022 tidak mendapat perubahan sih. Masih menggunakan parallel twin berkapasitas 560 cc Euro 5 yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 47 HP dan torsi 55,7 Nm. Baik T-Max maupun T-Max T-Max 2022 juga dilengkapi dengan segudang teknologi dan fitur canggih nih. Seperti hadernya panel instrumen dengan model TFT berukuran 7 inci yang bisa terkoneksi dengan smartphone, serta koneksi GPS Garmin via Bluetooth, Wi-Fi, dan USB, di mana fitur ini bisa dikontrol melalui pengaturan joystick di setang kiri. Hal ini membuat sensasi berkendara lebih nyaman lah, apalagi untuk berpergian keluar kota nih. Sampai jumpa di video selanjutnya.